jadi indikator seperti ini seakan-akan musvet itu ada yang rusak padahal tidak sama sekali baik selamat berjumpa kembali bersama saya artinya teman-teman semuanya dalam kondisi yang baik sehingga masih bisa menemukan channel saya termasuk teman-teman yang mungkin baru saja menemukan video saya ini selamat datang dan silakan untuk memberikan dukungannya dengan like dan subscribe nya pasti seperti itu ya teman-teman nah kali ini kita akan membahas tentang sebuah ritual yang mana ini biasa dilakukan oleh para para perakit atau para operiker SMPS dimanapun berada jadi ritual ini memang tak lepas biasanya selalu dilakukan yaitu memasang bohlam nah seperti judul yang sudah saya tulis di video jadi bohlam ini sangat penting sekali tetapi banyak pula yang tidak paham dan mungkin hanya ikut-ikutan saja cara pakai ritualnya seperti itu ya banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang menggunakan ritual cara seri bohlam ini yang salah keprah sehingga menimbulkan atau menambah kerumitan dalam menganalisa jadi ini mungkin penting buat pemula dimana harusnya kita melakukan seri bohlam dan dimana kita tidak tidak boleh melakukan ritual pasang bohlam sampel contoh pengerjaannya di depan sudah ada SMPS ini ini SMPS nya sudah jadi teman-teman ya tetapi akan saya runut ulang sehingga teman-teman memiliki pandangan pemahaman yang tidak sesat tentang penggunaan ritual pasang bohlam itu sendiri ini akan saya cabut dulu untuk mosfet pfg nya sehingga teman-teman nanti akan paham mengapa saya mencabut mosfet pfg nya nah sekarang untuk mosfet pfg sudah saya lepas kenapa harus melepas vfg nah begini teman-teman ya jadi banyak orang atau teman-teman kita yang masih belum paham dimana saat kita perlu melakukan ritual memakai bohlam jadi bohlam itu sendiri hanya sebuah alat bantu saja termasuk alat sebagai indikator untuk apa namanya untuk melihat progres dari sebuah rangkaian SMPS yang kita rakit jadi peruntukannya itu hanya pada bagian-bagian SMPS nya saja atau saat kita menguji bagian PSU PWM nya ini pada video-video sebelumnya saya sudah banyak sekali memberikan tutorial langkah-langkah progres perakitan SMPS dimana pada sebuah SMPS itu biasanya selalu diawali dengan pengecekan pada bagian PSU PWM nya jadi saat PSU PWM itu di kita nyalakan memang sebaiknya kita menggunakan seri bohlam itu hanya untuk meminimalisir potensi kerusakan jika kemungkinan ada terjadi kesalahan atau mungkin apa saja yang nantinya akan membuat MOSFET ini rusak seperti itu nanti akan saya jelaskan sedangkan karena ini PSU PWM nya sudah normal sudah bagus sekarang kita akan mengecek proses atau kerja progres dari SMPS yang sudah kita rakit Oleh karena itu sebelum melakukan pengujian pastikan semua komponen-komponen ini terpasang bagus dan termasuk pengecekan tegangan VGS dan frekuensinya pada masing-masing MOSFET ini dia sudah bagus sudah sama sudah rata pada setiap MOSFET nya karena ini sudah terpasang jadi MOSFET nya ini sudah terpasang teman-teman jadi kita tinggal pasang saja kita lakukan ritual menggunakan bohlam Hai kenapa ritual ini dilakukan sekali lagi untuk mengamati apa namanya karena kita bekerja hanya menggunakan avometer tidak menggunakan pengukuran teknik secara spesifik menggunakan osiloskop yang itu mungkin dipahami oleh para pakar saja tidak termasuk saya tetapi dengan bohlam ini saya kira sudah sangat membantu untuk memastikan bahwa kita yakin smps itu smps kita itu sudah bagus jadi langsung saja kita pasang bohlamnya pada bagian primer smps jadi pada bagian input PLN ini kita seri dengan menggunakan bohlam jadi intinya input PLN pada smps itu kita seri menggunakan bohlam ini sebagai tanda saja ya jadi kita akan colokan karena kalau nanti seumpamanya smps ini bagus sudah bekerja bagus itu akan ada tanda di sini teman-teman seperti ini misalnya kita lihat wuhh lepas teman-teman sebentar kita lepas kita nyalakan bohlam menyala PSU PWM bekerja dan smps ini sudah bekerja teman-teman dan bisa kita lihat pada bohlam ini dia sama sekali tidak ada lampu pijar tidak menyala kita lepas dulu nah disini banyak variasi kejadian saat kita mencoba beberapa smps itu ada yang menyala kemudian redup ada juga yang menyala terus-menerus dan ada yang menyala terang kemudian dia berangsur-angsur padam seperti yang dicombokkan pada video ini kita lihat sekali lagi nah bisa kita lihat teman-teman nampak sekali disini untuk bohlamnya sudah tidak ada cahaya jadi dengan adanya tanda lampu bohlam ini padam seperti ini ini bisa kita asumsikan bahwa semua energi arus itu semuanya diumpankan ke bagian sekunder teman-teman jadi proses kerja smps dalam mentransfer daya dari bagian primir menuju ke sekunder itu bisa dikatakan sudah bagus jika masih ada saat kita nyalakan bohlamnya itu menyala terang kemudian redup tetapi ada masihlah pijar cahaya pijar di dalam bohlam ini itu belum maksimal bisa dikatakan belum maksimal artinya kejadian seperti itu itu karena masih adanya tegangan arus yang dikembalikan menuju ke primer ke bagian primir smps nya ini tidak semuanya ditransferkan ke bagian sekunder sehingga membuat adanya resistansi beban yang disalurkan kembali ke bagian primer seperti itu meskipun pada kenyataannya masih aman-aman saja tetapi saya kira masih kurang bagus jadi kalau sudah seperti ini kita bisa meyakini bahwa smps yang kita rakit itu sudah cukup bagus nah nah saat smps on dia tidak ada tidak ada cahaya lagi pada bohlamnya teman-teman sama sekali tidak ada mati pada mini jadi seperti itu jadi kalau posisi seperti ini bisa kita pastikan bahwa mosfet yang kita pasang ini dia tidak akan ada yang panas karena proses kerja dari keempat mosfet ini sebagai switching mosfetnya dia sudah bekerja normal hal ini bisa terjadi karena kemungkinan besar sudah adanya matching antara frekuensi PWM dengan induktansi trafo jadi seperti itu kalau teman-teman bertanya tentang spesifikasi dari smps ini ini untuk frekuensinya 50kHz kemudian induktansinya itu 3mH 3mH menggunakan mosfet berapa ini bukan 47N60 ya kemudian untuk GDT nya ini teman-teman saya tegaskan kembali bahwa yang penting di atas 1,8 saya sendiri pada GDT tidak pernah mengukur rata-rata kisaran dengan dilitan penuh pada GDT itu menghasilkan 1,5 sampai 2,5 tergantung dari ferit yang digunakan seperti itu kalau yang ini sekitar 2, berapa ya lupa saya kemarin saya tidak mengukurnya dengan jelas nah jadi seperti ini cara penggunaan bolam pada smps jadi bolam itu sekali lagi hanya digunakan kita cobakan pada bagian smps saja dan pada bagian atau bagian PSU PWM nya saja jika ini terjadi cahaya yang sangat terang saat PSU bekerja smps bekerja bisa dipastikan bahwa mosfet teman-teman itu akan panas sekali bahkan tidak akan bisa bertahan hitungan detik jadi ini perlu dicatat teman-teman seperti ini adalah kondisi yang bagus kalau masih menyala dikit ya kalau cuma dikit sekali ya mungkin masih bisa ditoleransi jadi sekarang kita akan coba saja sekarang tanpa kita menggunakan bohlam karena tadi kita sudah meyakini bahwa smps ini sudah bisa bekerja dengan bagus indikator yang ditunjukkan oleh bohlam nya sendiri tadi sudah menunjukkan hasil yang baik sehingga kita sekarang tinggal mengujinya tanpa menggunakan bohlam ini sudah tenang kita sudah tenang sekali dalam mengujinya karena antara menggunakan bohlam dan tidak seperti ini suhu mosfet relatif dia aman ini setidak sangkan teman-teman ya menguji smps dengan cara disentuh bagian belakang saat smps menyala seperti ini tidak sesangkan ini hanya dilakukan oleh orang yang paham saja nah jadi jika kita ukur pada output dari smps ini dia sudah ada teman-teman target saya adalah 90 volt disini terukur 70 volt kenapa 70 volt ya karena memang pfc nya belum kita aktifkan jadi tegangan sebelum pfc off eh sebelum pfc on atau menyala dia fungsikan itu sekitar ya sebesar tegangan 220 volt bisa arahkan sekitar 300 volt kurang lebih seperti itu nanti setelah kita on kan pfc nya nanti akan menaik sekitar 307 volt sekarang kita nyamatkan dan kita coba bagian pfc nya nah sekarang sudah terpasang mosfet sudah terpasang bagian pfc nya sebelum memasang mosfet teman-teman harus pastikan dulu bahwa tegangan VGS mosfet nya ini teman-teman sebelum pasang mosfet itu sudah terukur 13,5 sampai 13,8 kemudian frekuensi nya harus sama rata antara kedua pin mosfet ini di 6,9 atau 70 kHz jadi cara mengukurnya tadi saya lupa ya teman-teman di video sebelumnya banyak sekali cara mengukurnya jadi ukurnya antara gate dan source masing-masing ini karena ini sudah saya ukur sebelumnya dan normal sekarang tinggal kita coba uji nah disini yang penting pada bagian blok pfc itu sama sekali kita tidak membutuhkan bantuan bohlam lagi ini dicatat teman-teman tidak perlu karena pfc itu dia bekerja sangat apa namanya kerja pfc itu sangat 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 presisi jadi kalau input peln nya itu kita seri bohlam pastinya ada ada penurunan arus termasuk ada beban yang nantinya akan mempengaruhi kerja dari bagian pfc nya itu sendiri jadi untuk bagian pfc ini kesimpulannya kita hanya mengandalkan keyakinan saja yang penting teman-teman pastikan semua komponen sudah terpasang benar tidak ada yang salah pasang dan pastikan dengan mengukur vgs nya itu normal 13,5 sampai 13,8 biasanya dan frekuensinya adalah 69 sampai 70 kHz kalau itu sudah terukur bagus bisa diasumsikan bahwa pfc sudah siap kita nyalakan dan sekarang kita akan nyalakan sekali lagi tanpa menggunakan bohlam nah seperti ini nah kita lihat apun sudah bekerja kalau teman-teman ragu bisa matikan saja untuk melihat suhu mosfet pada pfc nya harusnya dalam kondisi seperti ini tanpa beban mosfet pfc nya itu tidak akan panas tidak ada panas harusnya kalau terjadi panas itu berarti masih ada permasalahan teman-teman bisa cek ganti IC jika kita sudah mengalami kondisi seperti ini pfc sudah on smps sudah on dan tidak ada suhu mosfet yang ini teman-teman yang overhead panas ini sama sekali tidak ada panas jadi pada output smps ini pastinya akan ada kenaikan tegangan sesuai dengan target yang kita harapkan disini kita bisa ukur nah dia sekarang terukur 90 volt dan 180 antara positif dan negatif jadi target kita tidak melenceng dan sesuai dengan harapan nah jadi seperti itu teman-teman ritual penggunaan bohlam pada pengujian smps kesimpulannya bohlam itu tidak disarankan atau tidak boleh digunakan pada pada smps yang bertopologi pfc atau bagian pfc yang sudah on bisa kita lihat disini seandainya kita seri bohlam meskipun ini tidak boleh ya teman-teman karena nanti akan terlihat adanya wow tidak tahu ya kita coba saja kita coba saja disini nah itulah maksud saya di bagian seperti ini jika pfc diseri dengan bohlam atau smps yang pfc sudah on kita seri dengan bohlam maka yang terjadi seperti ini bagi yang belum paham ini nanti dikiranya dia tidak normal dan terjadi masalah seperti itu ini berbahaya bisa-bisa menyebabkan mosfet pfc nya itu rusak karena tegangan pfc atau kerja pfc pada smps ini dia tidak stabil karena memang pada input pln nya itu dia terseri oleh sebuah bohlam jadi ini bisa dipahami teman-teman ritual bohlam itu tidak boleh dilakukan pada smps yang sudah pfc nya on terkecuali hanya untuk menguji bagian mosfet eh bagian smps atau bagian psu pwm nya ya mungkin itu saja untuk video kali ini sekedar sharing-sharing dan menambah pengetahuan saya berharap video ini bisa bermanfaat untuk kita semua terutama yang mungkin pemula-pemula sehingga kita tidak tersesat dengan apa namanya pemahaman-pemahaman yang mungkin saja tidak kita pahami oke semoga ke depan kita akan sukses bersama-sama dan tetap semangat dalam beraktivitas terima kasih untuk dukungannya dan kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya sampai jumpa selamat menikmati